Beralih ke informasi lain, demi konten di media sosial, seorang pemuda tega injak kepala Hiu Paus yang sedang diberi makan di kawasan konservasi alam Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Tindakan tidak terpuji dan berpotensi menyakiti satwa dilindungi dilakukan oleh seorang pemuda di kawasan konservasi alam Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Hanya demi konten di media sosial miliknya dengan nama akun Dandung Dhani 37, ia tega menginjak-ginjak kepala Hiu Paus yang sedang diberi makan oleh para wisatawan. Bahkan berdasar unggahan di media sosial miliknya, tindakan menginjak kepala Hiu Paus ini sudah dilakukan berulang kali. Aksinya membuat sejumlah pihak mengecam, bahkan Bupati Kaimana, Fredy Tye, juga turut meradang. Saya sebagai perwakilan masyarakat atau juga orang yang peduli pada lingkungan, mengecam keras aksi ini, pesan saya kepada Bupati, kepada Gubernur, harus mengambil langkah tegas. Hiu Paus termasuk salah satu spesies yang dilindungi melalui KMNKP nomor 18 tahun 2013. Dan berdasarkan data di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, saat ini terdapat kurang lebih 48 ekor Hiu Paus yang tersebar pada sejumlah kawasan wisata bahar yang dimiliki. Kristo Lilievna melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.